Intro Jajaran kepolisian dari Polresta Solo mengamankan belasan hukum ponek jelang laka arema FC versus Persebaya Surabaya di kawasan Stadion Manansolo Sabtu 6 November 2021 Sebelumnya polisi sempat melakukan pengejaran terhadap sejumlah supporter yang berlari Dari pantauan suara.com di labangan, meski dalam pertandingan berliga 1 arema FC melawan Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Manansolo tanpa penonton namun tetap saja ada supporter dari pendukung Persebaya yang berada di kawasan Stadion Meski demikian, saat aparat polisi melakukan patroli pengamanan, mereka berlarian menyelamatkan diri hingga akhirnya mereka berhenti di salah satu warung makan timur Polresta Solo Saat di lokasi, polisi sempat menanyakan beberapa supporter tersebut dan benar saja Aparat meminta untuk membuka jakat mereka terdapat kaos yang mereka kenakan bertuliskan Persebaya, ponek Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah kain bertuliskan Persebaya dengan corak hijau Salah satu pendukung Persebaya ini mengaku di warung tersebut hanya untuk makan Kita hanya makan pak, disini, kita gak ngapa-ngapain Kita hanya memberikan doa saja untuk klub kita agar menang Tudurnya Serius pak, kita disini hanya berdoa untuk Persebaya, kita gak neko-neko kok Ungkap beberapa pendukung Persebaya itu Namun demikian, aparat Polresta Solo yang di BK Primo Polida Jateng tetap membawa mereka ke Mapolresta Solo Setelah dimintai keterangan, akhirnya para supporter kesebelasan langsung dibawa petugas untuk dipulangkan kembali diantar hingga sampai perbatasan Kota Solo Karena masih di masa pandemi COVID-19 hingga kini, aparat terus melakukan penyisiran di sejumlah titik di Kota Solo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya